Halo Traders, jumpa kembali dengan saya Selasti Panjaitan dalam program VBIS Market Movers pada minggu ini 21 Oktober 2021, minggu lalu. Di pasar saham, indeks saham utama Amerika Serikat di bursa saham Wall Street mengalami rally yang disebabkan oleh karena bagusnya laporan penghasilan perusahaan Amerika seperti Morgan Stanley, Bank of America, dan Citigroup yang jauh lebih baik daripada yang diperkirakan. Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq semua menghijau. Mengikuti pergerakan di bursa saham Amerika, di bursa utama regional Asia, indeks saham utama juga ditutup di zona hijau. Baik Hang Seng, Nikkei, 225, maupun Kospi. Demikian juga dengan IHSG ditutup menguat sekalipun dengan kenaikan yang tipis. Di pasar forex pada hari Rabu, indeks dolar Amerika mengalami kerugian terbesar dalam satu hari sejak bulan Mei dengan penurunan sebanyak 0,54% karena turunnya yield obligasi Amerika 10 tahun hampir 3% selama dua hari berturut-turut. Mengakhiri minggu ini, dolar Amerika Serikat tetap tertekan dan diperdagangkan di sekitar 93,93 yang mendorong naik euro versus Amerika Serikat dolar dan pound sterling US dollar sedemikian juga dengan rupiah. Ditutup menguat tetap perkasa di 31 minggu terkuatnya. Di pasar komoditi, harga emas turun tajam pada hari Jumat sebanyak 23 dolar ke 1.774 dolar. Sementara harga minyak meneruskan kenaikannya ke 81,40 dolar per barel. Bagaimana dengan market mover pada minggu ini? Minggu ini kekuatiran The Fed akan memulai melakukan tapering pada bulan ini berpotensi menggerakkan pasar. Pasar juga akan digerakkan oleh pergerakan yields obligasi Treasury Amerika Serikat yang terus menentukan kenaikan atau penurunan dari US dollars. Masih tingginya harga minyak mentah WTI berdampak kepada ketakutan pasar akan terjadinya stagflasi sehingga akan bisa menggerakkan pasar. Munculnya data industri Amerika Serikat yang buruk mengurangi ekspektasi hokis dari The Fed sehingga menarik turun yields Treasury Amerika Serikat. Dampak terhadap pergerakan harga terhadap bangkitnya kembali sentimen risk on di pasar membuat harga saham kembali mengalami kenaikan. Bangkitnya kembali sentimen risk on ditambah dengan berkurangnya ekspektasi hokis dari The Fed dan turunnya yields obligasi Amerika Serikat mendorong turun dolar Amerika yang pada gilirannya mendorong naik mata uang euro terhadap US dollar dan pound sterling terhadap US dollar. Harga emas naik pada awal perdagangan sesi Amerika Serikat hari Senin yang lalu. Pergerakan kenaikan harga emas goyah lagi dan memerlukan informasi fundamental yang baru untuk bisa lompat memulai rally kembali. Harga minyak mentah WTI menyentuh ketinggian 7 tahun yang baru. Dengan kekurangan akan gas alam di Eropa dan Asia terus mendorong kenaikan permintaan minyak di tengah bottlenecks di sisi supply. Demikian program Vibis Market Movers untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda, selamat berinvestasi dan sukses selalu. Salam Vibis!